Di zaman yang modern seperti sekarang, mungkin kita mendengar seseorang yang memiliki ilmu kekebalan tubuh dari senjata tajam itu adalah sesuatu yang mustahil. Namun, di masa lalu, hal yang mustahil kita katakan sekarang itu adalah sesuatu yang lumrah dimiliki oleh orang-orang di zaman dahulu. Untuk orang-orang yang mendalami ilmu kebatinan terkhusus dalam mendalami ilmu kekebalan tubuh dari senjata tajam, ketika mendengar istilah besi kursani, mereka akan terkejut, mereka akan tercengang dengan kekaguman apa itu besi kursani. Dalam kisah ini, ada sebuah kisah yang menceritakan dari wilayah Sumatera Selatan, tepatnya di sekitar pelabuhan Tanjung Api-Api. Di masa itu, ada seseorang yang memiliki ilmu kekebalan yang maha dasyat. Beliau bukan memiliki ilmu besi kursani, melainkan mendapatkan perwujudan nyata besi kursani dalam pertapaannya. Seperti apa kekuatan kedahsyatan ilmu kebal besi kursani dalam sebuah kisah misteri kali ini akan diceritakan sesuai dengan realita. Nah, melihat itu, musuh Waknawi tadi itu panas, langsunglah ngambil pisau dari pinggangnya, nikam ke sini. Jebol, dari ke sini jebol ke sini. Jebol itu mengatakan Akulah kursani Akulah yang dinamakan besi kursani Akulah yang diinginkan bapakmu Akulah yang kau inginkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Ryu Wijaya Di sebuah kisah misteri Kakulah yang diinginkan Terima kasih telah menonton 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 Saya jelaskan sedikit Apa itu bersih kursani Atau jimat besi kursani Apalah itu besi kursani Intinya ya Jadi kalau tidak saya jelaskan Sahabat-sahabat bakal bingung nanti Saya ceritain apa Karena besi kursani ini tidak banyak orang yang mengetahui Apalagi besi kursani ini Kalau di dunia kita nyata Di dunia manusia Itu boleh dikatakan sejuta satu Yang memiliki besi kursani Tapi kalau amalan ilmu tentang besi kursani itu memang ada Yang mana ketika orang mengamalkan amalan tentang besi kursani Besi kugilo itu adalah pemahaman tentang delapan jenis besi dan masuknya nanti Ilmu kebal besi yang kita harus mengetahui 99 nama Atau 99 jenis besi Nah itu ada amalannya Itu ada ilmunya Dan memang terbukti Dapat dibuktikan Bisa kebal Dari senjata tajam Kenapa Bang Rio bisa kebal? Kata Marcel Pesulap merah Ilmu kebal itu tidak ada Ilmu kebal itu tidak dapat dibuktikan Ya Memang betul Ilmu kebal itu kebal jasad itu tidak ada Tapi Kalau besi Yang mengapak kita Yang melukai jasad kita Itu besinya tunduk dengan kita Kekuatan besinya tidak ada lagi Gimana besi itu akan melukai kita? Itulah yang dinamakan ilmu besi Besi kursani Besi kulilo Nah sedangkan yang dimiliki Waknawi ini Ini bukan ilmu besi kursaninya Tapi azimat besi kursani Berarti bentuk dari besi kursani itu dipegang Dimiliki oleh Waknawi Dan membuat Waknawi menjadi Seorang yang ternama Seorang yang besar Ditakuti di wilayah Pelabuhan Tanjung Si Api-Api Kembali ke penjelasan besi kursani Nah Konon katanya Ketika seseorang memiliki azimat besi kursani Walaupun cuma seujung kuku dimilikinya Apapun yang bersifat tajam Apapun yang bersifat mengerikan Kalau kami orang Jambi bilang itu gering Gering itu kita takut secara tiba-tiba Itu akan hilang dari tubuh Seorang yang memiliki atau memegang Sedikit saja Itu yang disebut besi kursani Ibarat kata Kalau kita pergi ke hutan bawa besi kursani Harimau ketemu dengan kita Bukan kita yang gering Bukan kita yang takut dengan harimau Tapi harimau itu yang akan lari Tunduk kepada kita Si pemegang besi kursani Dan Sebuah kisah nyata Sebuah kisah misteri Yang berasal dari Tanjung Si Api-Api ini Membuktikan bahwa Mitos atau kebenaran Seorang yang memegang besi kursani Atau besi Yang bisa nundukin harimau ini Nyata Terbukti dari kisah Dari Waknawi ini Besi kursani ini adalah Salah satu nama Kekuatan besi Jadi Besi Besi yang kita tahu Besi yang kita Biasa pergunakan Sebagai Satu penopang Untuk Material bangunan Atau dijadikan Alat Ini ya Alat masak Seperti pisau Atau senjata tajam lah Dijadikan senjata tajam lah Disini ya Besi yang kita kenal Itu cuman Sekedar besi Tapi Jenis besi ini banyak Sahabat-sahabat Salah satunya adalah Besi kursani Salah satunya lagi adalah Besi kudilo Dan ada beberapa lagi Yang tidak dapat saya sebutkan disini Nah Ketika kita tahu Asal mulo Kejadian besi Besi itu tercipta dari apa Besi itu terbuat dari apa Besi ini jenisnya apa Besi ini bentuknya seperti apa Kita akan kebal Kita akan tahan Besi itu tidak bakal melukai jasad kita Karena Kita tahu Asal mulo Jadinya kau besi Nah Sebagai contoh Seseorang yang memiliki ilmu kebal di zaman dulu Jangankan jasadnya Luka kalau dibaco Rambut sehelai saja Ini tidak dimakan besi Tidak putus Ketika digunting Bukan rambutnya yang kebal Kebal itu untuk jasad Tidak ada kebal untuk rambut Logikanya Kalau dia tahu Asal mulo ilmu besi Atau asal mulo jadinya besi Dia dapat menundukkan besi Dia dapat mengatakan kepada besi Aku tahu asal mulo kau menjadi Kau dari besi ini Apakah besi yang dijadikan gunting Itu akan memakan rambutnya Kenapa tidak Bang Riu Asal mulo aku mengetahui Sama dengan kita mengetahui sesuatu Yang telah Allah ciptakan Asal mulanya dari mana Nah itu ilmu kebatinan yang cukup tinggi Nah itu ilmunya saja Itu sangat luar biasa sakti Apalagi Kalau bisa benar memiliki Yang namanya Besi Kursani Salah satunya Jenis besi yang terkenal di dunia Itu adalah Damaskus Yang mana Besi itu Terkenal sangat tajam sekali Bahkan di era sekarang Itu sudah sangat langka sekali Bahkan tidak ada lagi Nah itulah salah satu Jenis besi Jadi Besi Damaskus itu termasuk Salah satu jenis besi Seperti besi Kursani Nah kembali lagi ke cerita Waknawi Semoga sahabat-sahabat mengerti Tentang penjelasan apa Itu namanya Kursani Kursani itu adalah Salah satu nama jenis besi Dari sekian banyak Nama jenis besi Nah diceritakan Waknawi ini Tinggal di wilayah Pelabuhan Tanjung Siapi-api ya Di daerah Harimau Sungsang Pahlembang Banyuasin Jadi Waknawi Itu tinggal di wilayah pelabuhan Sahabat-sahabat tahu sendirilah Apalagi di era tahun 70-an ya 60 akhir masuk 70-an Masih kerasa kali Bahkan Kabarnya Di tahun-tahun 70 Sampai di tahun-tahun 90-an Kalau di wilayah Harimau Sungsang Atau di wilayah Pelabuhan Tanjung Siapi-api Kalau ilmu kebal itu Itu bukan sesuatu Kelebihan Atau sesuatu ilmu Yang dapat dibanggakan Ya sebagian orang Itu dijadikan Permainan Atau dijadikan ajang taruhan Dari anak-anak remaja Sampai orang-orang tua Ilmu kebal Itu wajib mereka miliki Mungkin sudah Bukan sesuatu yang dapat Ditutupi lagi Wilayah Tanjung Siapi-api Wilayah Banyuasin Wilayah Mesuji Ya Wilayah Tulang Bawang Itu adalah Jalur lintas Sumatera Yang paling ditakuti Bukan ditakuti Karena keangkerannya Tapi kebengisan Bajing loncat Bajing loncat Yang ada di sana Yang katanya Tidak mempan Ditembak Apalagi dibacok Memang itu terbukti Memang itu nyata adanya Karena itu tadi Saya katakan Ilmu kebal di sana Bukan satu yang Patut kita banggakan Tapi wajib dimiliki Oleh orang-orang Yang ada di sana Nah Inilah Yang salah satunya adalah Waknawi Yang hidup di era Tahun 60 Akhir Masuk di tahun 70 Yang menjadi preman besar Di wilayah Pelabuhan Tanjung Siapi-Api Jadi di ceritakan Dia ini anak pelabuhan Dia ini Ya berkuli Berkutat Mencari makan Di sekitar pelabuhan Yang mana Pelabuhan Tanjung Siapi-Api Ini merupakan Pelabuhan tertua lah Boleh dikatakan Yang ada di Sumatera Karena penghubung Antara dua pulau ya Pulau Bangka Dengan pulau Sumatera Sumatera Selatan Tepatnya Jadi Yang namanya Kehidupan di sana Keras sekali Nah Waknawi ini memang Berasal dari keluarga Yang memiliki pengetahuan Tentang kebatinan yang tinggi Nah Waknawi yang mengetahui Kalau di wilayah Tempat dia tinggal Ilmu kebal ini Jadi mainan Ilmu kebal ini Jadi bahan lelucon Taruhannya kayak gini Ini ada paku Ya Paku yang sekian inci Kalau ada yang bisa Lompat Dari batang kelapa Ya Tumit Atau Empu kakinya ini Ditancapkan ke paku Paku itu patah Atau Paku itu bengkok Itu dapat memilih Hadiah yang dimau Misalkan Ada pacar nih Pacarnya cantik Eh kita taruh aja Pacarmu cantik Mau gak Kita bertaruh kebal Kalau paku itu bengkok Pacar kamu untuk aku Tapi kalau paku itu tembus Yaudah Kamu gak siapa untuk aku Jadi memang Untuk dipertaruhkan Untuk dipertontonkan Nah Waknawi ini Orangnya ini panas Pada saat itu Yang dipertaruhkan Itu kakaknya Jadi Waknawi ini Punya kakak perempuan Kakak perempuan itu Terkenal cantik Nah Waknawi ini Dikenal sebagai Anak dari Praktisi Atau orang pintar lah Bapak Waknawi ini Memahami sekali Ilmu kebatinan Ditantang oleh Salah satu pemuda Yang bapaknya juga Sama-sama dukung Wih Sini Itu batang kelapa Lumayan tinggi Terus Kenapa Nah kau pergi ke pelabuhan Gata pemuda ini Kok ambil Tiga paku Yang besar boleh Yang penting tajam Untuk apa Bawa lah dulu Sini Datang lah Waknawi ke pelabuhan Minta sama Anak pelabuhan Jadi Paku yang diminta Itu paku baja Sahabat-sahabat Paku untuk Bikin dermaga Itu loh Kalau paku untuk Bikin dermaga Kalau paku yang biasa Itu pasti korosi Pasti karatan Dan pasti hancur Nah Paku yang digunakan Ini paku baja Betul-betul murni Baja Tajamnya Nah Jadi dibawa Sama Waknawi Apa yang dibawa Sama Waknawi ini Ternyata jadi bumerang Atau jadi Alat pertaruhannya Penguda ini Ternyata sudah lama Menyimpan hati Dengan kakaknya Waknawi Tapi Ya mau Ngedekatin Keluarga dari Waknawi ini Tidak ada yang setuju Karena Bapak mereka ini Memang tidak akuran Dari dulu Nah jadi Dengan cara Mempertaruhkan Kakak Dengan ilmu kebal Waknawi ini Dipermainkan oleh Pemuda tersebut Nah Sudah dibawa Paku itu Waknawi pun Disuruh menancapkan Paku itu Ke ini ya Sabut kelapa kan Sobat-sobat tahu Jadi kalau kelapa Muda itu Dibelah dua Batoknya kan tinggal Tinggal sabutnya Tinggal batoknya Jadi dia kan Tempurung kayak gini Nah kalau paku itu Ditancapin dari bawah Otomatis itu kan tembus Tembus kayak itu kan Jadi datarannya itu Bengkok kayak gini Nah Sudah ditancapin Seperti itu Tiga paku yang tajam Pemuda ini mengatakan Kepada Waknawi Kita taruhannya yuk Aku nak jingok Seberapa kebal Jasad kau Seberapa banyak Amalan kebal Yang Bapak kau kasih Aku nak jingok Tahan gak kau Lompat dari batang kelapo itu Kau hantamkan Tumit kau Ke paku Yang tertancap itu Ya kalau memang Jasad kau kuat Pakku itu bakal patah Kau gak bengkok Kalau paku itu patah Atau bengkok Apa yang kau mau dari aku Pemuda ini belum Ya istilahnya Saratnya belum dikasih Dia mau apa Kalau Waknawi gak bisa Jadi ditanya dulu Waknawi mau apa Nah Waknawi pada saat itu Jiwa mudanya masih Menggebu-gebu sekali Ya banyak yang dipinta Yang jelas Minta duit Minta mahbuan Minta diakui Sebagai jagoan Atau sebagai orang hebat Nah kalau itu Kecil Kata pemuda ini Tapi kalau kau Tak mampu Aku jingok Gak kaki kau tembus Berara-dara Kau kalah Berarti Yo aku kalah Nah kalau kau kalah Aku mau kau ngenjuk Ayuk kau untuk aku Aku mau Ayuk kau Kau bawa Kau sampaikan kepada Ibu bapakmu Kalau aku mau Menikahi Ayukmu Nah Waknawi mendengar itu Marah dia Malah Waknawi menantang Pemuda ini berkelahi Tapi orang-orang yang ada di sana Melerai Karena memang untuk Dari segi umur Segi kemampuan Atau kekebalan Atau kebatinan lah Waknawi Kalah Kalah Dari pemuda itu Bukan dari Kadar ilmunya ya Banyak ilmu mana Tapi memang dari Pengalamannya saja Karena Pria yang menantang Waknawi ini Sebaya dengan Kakak perempuan Waknawi Sedangkan Waknawi Masih muda Ilmunya pun Belum seberapa Jadi Orang-orang melerai Daripada berlahi Pasti kalah Si Nawi ini Ya sudah Kalau kau memang jantan Kalau kau memang Merasa punya ilmu kebal Atau bapakmu Memang jago Terima aja lah Tantangan dari Pemuda itu Oke Waknawi menerima Tantangan pemuda tersebut Tapi dibalik nih Ya Kau yang nantang Kau duluan yang lompat Aku belakangan Kata Waknawi Oke Kata pemuda itu Aku buktikan Kalau jasadku Tidak bakal tergores Dengan apapun Apalagi paku ini Jadi Naik Pemuda ini Ke atas pohon kelapa Lompat Dia Pohon kelapa itu tinggi Sahabat-sahabat Paling rendah Pohon kelapa Yang sudah berbuah Di pesisir pantai Itu paling pendeknya Tiga setengah meter Sampai empat meter Paling pendek Yang tingginya Yang paling tingginya Itu sampai puluhan meter Sampai belasan meter Nah Lanjutlah pemuda itu Sampai ke puncak Sampai ke pelepah Pohon kelapa Lompat Dia lurus Lompat ke bawah Dengan sasaran Atau target turunnya Tumit Telapak kakinya itu Empu kakinya ini Itu ditargetkan Menancap Paku-paku yang ada di bawah Lompatlah Pemuda ini Berdiri dia Dari lompatannya Pas Di atas batok kelapa Yang dibalik Lama dia berdiri Diangkat kakinya Nih lihat Dari tiga paku Nggak ada satu pun Yang menyentuh jasadku Malah Paku itu turun lagi ke bawah Blup Temenam sampai ke tanah Berarti tekanan dari pemuda tersebut Ini menekan paku Yang sudah tertancap Dan menekan yang lagi Balik ke bawah Masuk dalam tanah Waknawi melihat itu keluar Ringat dingin Orang-orang yang melihat itu bersorak Wey hebat Ayo Nawi Buktikan Kamu juga bisa Nah Waknawi sudah Nggak percaya diri Waknawi yang sudah takut duluan Melihat kesaktian orang ini Sebenarnya mentalnya udah ciu Tapi karena Wey Ayo Nawi Kamu bisa Kamu bisa Dengan pedenya Waknawi membiarkan Pemuda ini Menancapkan besi itu Di atas Batok kelapa tadi Yang mana Ketika Paku ini ditancapkan Besi itu ditancapkan Pemuda ini Dimasang ilmu Jadi paku itu akan tajam Setajam apapun Dan Nggak bakal mempaham Dengan kebal Sekebal apapun Jadi ilmu kebal ini Ada dua Kalau kita mengetahui Unsur besi Atau nama-nama jenis besi Kita bisa bikin besi itu tumpul Dan kita juga bisa bikin besi itu Setajam-tajamnya Nah ketika Waknawi pede Dia manjat kelapa Pemuda ini Masang paku Dibacakanlah Ilmu Supaya besi ini Supaya paku itu tajam Ketika Waknawi turun Tiga-tiga paku itu Tembus Ketelapa kakinya Dan semua orang yang ada di sana Terdiam Waknawi menjerit kesakitan Darah mulai bercucuran Ini ditinggal Oleh orang-orang yang ada di sana Semuanya lari ketakutan Karena darahnya muncet Nah Waknawi ya Diobatin lah Diobatin Pakunya ditarik Yang ngobatin bapaknya sendiri Karena bapaknya kan orang bisa Tabib Jadi bapaknya nanya Kenapa aku di mana Waknawi berbohong Dia bilang Waktu itu ada yang nyuruh Nyelam ke dasar ini ya Dasar dermaga Ada yang kehilangan Jantangan pak Jadi Nawi diupah Untuk masuk ke bawah Nyari jantangannya Tapi malah nasib Nawi gak melihat Disitu ada paku Awalnya bapak Waknawi ini percaya Tapi Kejadian itu disaksikan oleh orang ramai Lama-lama bapak Waknawi ini tahu Bapak Waknawi marah Dengan Waknawi Bodoh Tolol Lolo Kau tahu Jasad kau itu Itu sudah dimakan besi Bukan kau yang makan besi Tapi besi Yang memakan jasad kau Kalau paku yang kau bilang Nancap kaki kau Itu gak dipasang Sama musuhmu Gak bakal temakan besi Karena yang masang Tiga Menembus kaki Waknawi Menembus kaki Waknawi Kaki Waknawi cacat Untuk seumur hidup Dari Waknawi muda Sampai Waknawi tua Kakinya pinjang Kaki sebelah kanannya Yang tertancap paku di masa lalu Ini mengecil Gak normal lagi Jadi Waknawi jalannya pinjang Nah Dari kejadian itu Waknawi yang tahu Ketika dicurangi Pria yang menang taruhan Dengan Waknawi Otomatis disini Menagih janji Waknawi Wih Mana Kau kalah Kau gak kebal Lemah Gak punya ilmu Berarti kau Mana Ayo kau Bawa kesini Sesuai kesepakatan kita Kalau kau ikar Berarti kau bukan jantan Tidak menepati janji Waknawi kembali bertanya Aku yang banci Atau kau yang banci Kita bertaruh ilmu Kebal jasa Bukan ilmu Tajam besi Kalau aku gak niat curang duluan Dengan kau Lamati duluan kau Sebelum manjat Gotang Kelapo tadi Tapi aku gak mau curang Nah Kau yang curang Kau yang nudu aku banci Sekarang apa mau kau Nah Jadi Waknawi menantang Pria ini duel Tapi dilerai Oleh Bapak Waknawi Yang mengetahui Keributan itu Dengan posisi Kaki Waknawi Sudah cacat Seumur hidup Mengetahui Kalau anak saingan Bapak Waknawi Yang istilahnya Yang ngejahilin anaknya Bapak Waknawi pun mengatakan Kalau sekarang Kau mau bertaruh Dengan anakku Tidak bisa Tunggu setahun lagi Anakku akan Menuntut balas Waknawi pun Dibawa pulang Dan disinilah Momennya Bapak Waknawi ini Memberikan satu ajian Memberikan amalan Yang bisa Mempertemukan Waknawi Dengan sosok Si pemberi Kekebalan sejati Yaitu Besi Kursani Dengan dendam Dengan rasa sakit Dengan rasa malu Apapun syarat Yang diberikan Bapak Waknawi Beliau jalankan Cukup untuk Sahabat-sahabat Yang ada Di daerah Harimau Sungsang Di daerah Sekitar Pelabuhan Tanjung Siapi-api Mungkin tahu Lokasi Dimana yang akan Saya ceritakan Di tempat Waknawi Bersemedi Tapi jangan tulis Di komentar Itu tempatnya Dimana Ya cukup Kita yang tahu Karena itu bukan tempat yang baik Untuk dikunjungi Takutnya nanti Ada orang-orang yang punya niat Atau hajat-jahat Datang ke sana Kita pula yang salah nanti Sudah ngasih informasi Sedangkan Kisah ini saya dapat Itu untuk ditutupin Dimana tempat Waknawi ini Akan pergi Nah jadi Setelah amalan itu diberikan Ya Bapak Waknawi Bapak Waknawi mengatakan Nah Kalau kau punya dendam Kalau kau nak Untuk balas Kalau kau nak Kebal Sekebal-kebalnya Jalankanlah Amalan ini Pergilah Bersemedi Sampai kapan pak Kata Waknawi tadi Bapaknya bilang Sampai Keyakinanmu Bulat Semakin cepat Kau yakin Kebulatanmu Bulat gitu ya Keyakinanmu Sudah pakem Ya semakin cepat Kau akan menyelesaikan Semedi yang mana Ketika nanti Kau akan bertemu Dengan sosok Yang mungkin Akan menyeramkan Perwujudannya Sosok itulah Yang akan memberikan kau Azimat gaib Yang bernama Besi Kursani Ketika kau Memegang besi Kursani Jangankan Senjata tajam Binatang buas Harimau Ular Itu tidak bakal Mendekatimu Mereka akan takut Mereka akan tunduk Dengan azimat Besi Kursani Yang kau miliki Tapi bapak pesan Ketika kau belum Mendapatkan itu Haram Kakimu Untuk menyentuh Rumah ini Malu Aku kau kalah Dari anak dukun itu Itu pesan Dari bapaknya Si Waknawi tadi Nah Singkat cerita Di sekitar Awal Tahun 70-an Waknawi ini Berangkatlah Ke wilayah Yang tidak dapat Saya sebutkan tadi Yang mana Di wilayah ini Di masa itu Ini cukup mengerikan Konon katanya Di zaman Kesultanan Melayu Ketika di zaman Kesultanan Palembang Tempat yang didatangi Waknawi ini Itu sarangnya Penyamun-penyamun Dari berbagai wilayah Penyamun-penyamun Yang datang Menggunakan perahu Dengan jarak Yang ribuan Kilomil Mereka berlayar Sampai ke tempat itu Dan menjadikan tempat itu Sebagai base camp Karena perlu Sahabat-sahabat ketahui Pada masa Kerajaan Sriwijaya Pusat Atau pelabuhan terbesar Dagang Di Nusantara Atau di Bumi Suwarna Dipa Pada masa itu Adalah Wilayah Palembang Jadi disana Congke Palawija Segala macam Dikumpulkan Untuk dibawa Oleh kompeni-kompeni Pedagang-pedagang POC itu Nah jadi Penyamun-penyamun ini Mencari tempat Yang memang dekat Dengan wilayah tersebut Untuk dijadikan base camp Setelah mereka merampok Hasil rampoknya Dibawa lari Nah mereka bersembunyi Di wilayah itu Dan konon katanya Di wilayah tersebut Ada sosok Yang menempatinya Barang siapa Yang mengenal Yang dekat Dan mau Memuja sosok tersebut Sosok itu akan memberikan Perlindungan Apapun jenis Perlindungannya Dan konon katanya Penyamun-penyamun Yang ada disana Ketika masuk Ke wilayah tersebut Ditembak Itu hilang Wang hilang Jangankan mau dibacok Masuk ke wilayah itu Ditembak Yang tiba-tiba Jadi bayangan Dan hilang Wilayahnya Tak dapat disebutkan Dan sampai sekarang Itu dikeramatkan Dan angker sekali Angker sekali Tempat itu Banyak kejadian-kejadian Misteri yang terjadi Nah disitulah Waknawi ini Akan bersemedi Dan melakukan Ritual Pemujaan Untuk memuja Sosok Pemilik Dari kekebalan Yaitu Pemilik Jimat Besi Kursani Sekitar 6 bulan Waknawi ini Dah tidak pulang-pulang Sekitar 6 bulan Waknawi ini Hidup Hidup Sebagai Petapa Perlu diketahui Sahabat-sahabat Ketika kita Melakukan Pertapaan Dengan tujuan Sesuatu Misalnya Kayak Waknawi Dia minta Jimat Dia minta ilmu Ini Kita akan Menjalankan Pertapaan Masih Dengan Kebutuhan Manusiawi Kita Masih Butuh Tidur Kita Masih Butuh Makan Apalagi Minum Jadi Pertapaan Atau Semedi Untuk Mendapatkan Barang Gaib Ini Tidak Setiap Hari Misalnya Ditargetkan Aku akan Semedi 1x24 jam Nah Dalam 1x24 jam Dia tidak Tidur Dia tidak Ngapa-ngapain Dia hanya Memfokuskan Fikirannya Tapi Ketika Dia sudah Terbangun Ngerasa Lapar Ngerasa Haus Setidaknya Ketika Dia masih Dapat Menahan Dia Nahan Tapi Tidak Bakal Menyakiti Atau Memuduh Dirinya Masih Bisa Bertahan Itu Harus Dipertahankan Tapi Kalau Sudah Lemah Sekali Itu Tapanya Atau Semedinya Sudah Tidak Sallagi Dia Harus Nyari Makan Dia Harus Nyari Minum Dia Harus Istirahat Beda Ketika Seseorang Bersemedi Untuk Mencapai Titik Tertinggi Dalam Pertapaannya Atau Dalam Keilmuannya Seperti Kayak Petapa-petapa Misalnya Ada yang Pernah Dengar 30 hari 30 malam Nggak makan Nggak minum Itu dia Bersemedi Itu lain lagi Tujuannya Itu sudah Bisa Dikatakan Mencapai Titik Kesempurnaan Dalam Semedinya Dia sudah Nggak butuh Minum Dia sudah Nggak butuh Makan Karena Jiwa Dan Raganya Ini sudah Terpisah Bukan mati Tapi terpisah Jiwanya Itu hidup Mengembara Di alam gaib Sedangkan Jasadnya Zohirnya Di tubuh ini Menunggu Kembalinya Si jiwa Yang pergi Mengembara Jadi dapat Dibedakan Nah Waknawi ini Dia menjalani Pertapaan Karena dia Nuntut ilmu Jadi dia harus Menjalani Pertapaan Layaknya Seperti Pertapa-pertapa Layak Jadi dia Lasi target Aku coba Sehari dulu Nanti Istirahat Lanjut lagi Nah itulah Dia mau makan Waktu 6 bulan Sampai Dimana Waknawi ini Sanggup Untuk Bersemedi Sanggup Untuk Bertapa Dua hari Dua malam Tanpa Makan Minum Tapi ada yang Lebih hebat lagi Si Kak Arjuna Yang katanya Yang katanya Tidur 8 hari 8 malam Tidur Tidur Tidak makan Cuma minum es kopi 8 hari 8 malam Bantal Itu saya bilang Ki Arjuna itu Bohong Ngibul Tidak ada yang Kayak gitu Cuman Ki Arjuna Yang kayak gitu Sangginkan Hebatnya Sangginkan Saktinya Nah jadi Waknawi Kalau dibandingkan Dengan Ki Arjuna Belum apa-apanya Waknawi ini Cuma sanggup Dua hari Dua malam Dua hari Dua malam Tidak makan Tidak minum Itu pun dia bilang Mau pingsan Dan ketika dia mau pingsan Barulah dia ketemu Dengan sosok Yang dicari-carinya Tidak sampai 8 hari 8 malam Jadi tidak Itu cuman Ini aja ya Cuman guyonan ya Ki Arjuna tadi Karena banyak yang masuk Ke DM Instagram saya Untuk nanya Ki Arjuna Saya tidak kenal Nah jadi Waknawi Tadi menjalankan Tapanya Itu 6 bulan Dia bertapa Di situ Tapi tidak setiap hari ya 6 bulan itu sampai Di titik kemampuan Dia sudah melewati Ambang kertas Kemampuan dari manusia Dua hari Dua malam Tidak tidur Dia bersemedi Sampai ke titik Dimana Apa yang dia cari Bertemulah Dia dengan sosok Jin Yang mana Jin itu Tinggi besar Kepalanya pelontos Kulitnya itu Kayak Digambarkan Sahabat-sahabat Tau kuali Penggorengan Penggorengan itu Kalau sudah Dipakai Sekian tahun Bagian dalamnya itu Itu kalau disiram Minyak Mengkilatnya Kayak mana Besi panas Yang mengkilat Jadi warnanya itu Biru kemerah-merahan Berkilau Kulitnya ini terlihat Kayak besi Yang paling keras Besi Yang paling besi Lah pokoknya Besi Oh besi Lah pokoknya ya Jadi kayak gitulah Perwujudan Jin itu Tinggi Besar Sahabat-sahabat Sosok itu Mengerikan sekali Tapi Wak Nawi Tidak takut Karena memang Itu yang ditunggu Oleh Wak Nawi Sosok itu bertanya Kenapa kau Tidak pulang-pulang Kenapa kau Anak manusia Bertahan disini Hanya untuk Bertemu aku Wak Nawi mengatakan Manat Bapakku Haram kakiku Melangkah pulang Sebelum bertemu Dengan kau Jin Ketawa Jin itu Siapa bapakmu Disebut nama bapaknya Tambah ketawa lagi Jin itu Wak Sosok ini bertanya Kenapa Kau tertawakan aku Kau tertawakan nama bapakku Jin itu mengatakan Bapakmu Tidak sekuat kamu Bapakmu Tidak sampai Ketitik ini Sudah pulang duluan Makanya Kau diharamkan Untuk pulang Bapakmu Tidak mau Anaknya mengikuti Jejak bapaknya Gagal Oh ternyata Bapak Wak Nawi ini Pernah melakukan Tapa berata seperti ini Tapi tidak sanggup Karena godaannya Banyak sekali Nah Godaannya apa saja Ini tidak diperitakan Karena panjang sekali Sahabat-sahabat Jadi Setelah bertemu Dengan Jin tersebut Jin ini nanya Apa yang kau inginkan Apa yang kau mau Perlindungan seperti apa Yang kau inginkan Wak Nawi Mengatakan Terut poin Kursani Aku menginginkan Kursani Oh Itu yang kau mau Kau tahu Apa itu Kursani Kau tahu Apa yang kau minta Tidak Itu cuma pesan Bapakku Kalau aku ketemu Dengan kau Jin Aku minta Kursani Tidak mau Minta yang lain Jin itu mengatakan Akulah Kursani Akulah yang Dinamakan Besi Kursani Akulah yang Diinginkan Bapakmu Akulah yang Kau inginkan Kau menginginkanku Tapi Kau harus Memuja Ketika Pemujaan Dapat aku Terima Ketika aku Senang kau Puja Kemana kau Pergi Akanku ikuti Ibarat kata Aku sudah menjadi Milikmu Itu ya Saya andaikan Seperti itu Pemujaan Seperti apa Wak Nawi Tanyakan Kepada sosok Jin tersebut Jadi Ada beberapa Pemujaan Yang harus Dilakukan Wak Nawi Tapi Disini saya Hanya sebutkan Dua Pertama Kau harus Memuja Setiap Besi Yang ada Di muka Bumi ini Jangan kau Sakiti besi Jangan kau Pernah Menggunakan Apapun itu Yang namanya Besi Sebagai contoh Kayak ini Tidak boleh Pakai pisau Tidak boleh Pakai parang Tidak boleh Maku Kayu Apalagi Nebang Pakai parang Pokoknya Besi itu Kita bentur-benturin Atau besi itu Kita pergunakan Untuk hal-hal Yang inilah Pokoknya Misalnya Kayak paku itu kan Besi Ketemu besi Kita pukul-pukul Itu tidak boleh Itu salah satu Tata cara Memuja besi Dan Yang kedua Syarat Yang kedua Dalam Pemujaan besi Kau Jangan pernah Yang namanya Mengakui Kalau tubuhmu Memiliki Kekuatan besi Kalau kamu Tidak mau Dimakan besi Masih banyak Beberapa cara lain Atau Pemujaan lain Jadi bukannya Perlu menyembah Oh besi Besi Cukup melakukan Itu sebagai Pemujaan Atau Mengangkat Derajat besi Lebih Di atas Derajat manusia Mengagungkan besi Jangankan Kita ngatain besi Wah besi Bekarat Wah ini besinya Tajam Ini besinya buruk Menggunakan Alat-alat Yang terbuat dari besi Tidak boleh Berarti itu Mengagungkan besi Memuja besi Waknawi Dan Nosok itu pun Berubah Dari tubuh Yang besar Tinggi Menyerangkan Berubah Menjadi besi Seukuran Ujung telunjuk Dan besi itulah Yang dijadikan Waknawi Jimat Dalam bentuk Kalung Yang dibungkus Kayak hitam Itulah Jimat Besi kursani Yang digunakan Oleh Waknawi Ketika Waknawi Sudah menggunakan Jimat tersebut Jangan Kan dikapak besi Ketika Waknawi Berhadapan Dengan orang Yang ingin Menyakitinya Besi itu Tidak keluar Ibarat kata Saya begabis Saya niat ketemu Waknawi Mau bunuh Waknawi Pokoknya Kalau Waknawi Ketemu Langsung Kutikam Langsung Kugorok Lehernya Niat dari rumah Ketika berhadapan Dengan Waknawi Tangannya Tidak bisa Nyabut besi Di pinggangnya Nyabut pisau Di pinggangnya Seakan-akan Besi itu Nolak Untuk dicabut Untuk melukai Waknawi Itulah Sejatinya Ilmu besi Atau Kekuatan dari Zimat Besi kursani Indah Besi kursani Tahapan Itu masih Ada lagi Besi-besi Besi kulilo Besi kursani Masih banyak Ada delapan Jenis besi Yang harus Kita hafalin Untuk mendapatkan Kekuatan Seperti yang Dimiliki oleh Waknawi Besi kursani Besi kulilo Itu cuma dua Masih ada 6 Nama besi Dan ratusan Jenis-jenis besi Kalau kita mau Memiliki Ilmu kebal Nah Jadi Setelah Pertapaannya Selesai 6 bulan Lebih loh Pulanglah Waknawi Ini tadi Ketika pulang Bapak Waknawi Sudah Tidak ada lagi Beliau Sudah Meninggal dunia Yang mana Waknawi Dicari Sama keluarganya Untuk Menginformasikan Tapi kan Waknawi Ini tidak tahu Pergi kemana Tidak ada Satu orang pun Selain bapaknya Mengetahui Kalau Waknawi Pergi ke sana Dan Waknawi pun Sempat marah Sama almarhum Bapaknya Kenapa Bapak tidak Bilang Kalau aku Di sana Kalian Kan bisa Susul Tidak Bapakmu Malah Tidak tahu Kalau kamu ke sana Berarti Waknawi Ini kayak Konek lah Batinnya Berarti Bapak ini Sengaja Menyembunyikan Dimana aku Pergi Biar orang-orang ini Tidak mencari aku Dan aku Tidak membatalkan Tapa berata Yang diperintahkan Bapak Dan Aku tidak haram Menginjak kakiku Di rumah ini Sekarang ini Tidak haram lagi Karena aku sudah Mendapatkan Apa yang Bapak inginkan Besi Kursani Tapi Bapak Sudah dada lagi Bapak sudah Meninggal dunia Penyesalan Ada Tapi Kebanggaan Kepada Bapaknya Luar biasa sekali Karena Sangkingan Bapak Waknawi ini Yakin Percaya Kalau Waknawi ini Bakal dapat Besi Kursani itu Sampai-sampai Dia tidak ngabarin Kalau dia sudah Sekaratul Mau Nah Singkat cerita Sahabat-sampai Nah Setelah Waknawi ini Pulang Kedesanya Setelah Memiliki Jimat Besi Kursani Yang mana Sosok jin ini Tadi Pemberi Jimat Besi Kursani Atau yang Merubah dirinya Menjadi Bentuk Dari Besi Kursani Ini mengatakan Salah satu Dari Pemujaan Untuk Besi Kursani Ini Jangan sampai Orang tahu Kalau kau memiliki Kekuatan besi tadi Jadi Tidak ada yang Boleh tahu Kalau kau megang Azimat Besi Kursani Jadi Dibungkuslah Jimat itu Pakai kain hitam Dijadikan kalung Bandolan Kayak Bandolan-bandolan Orang pakai Jimat Jaman dulu Nah Dipakai Sama Waknawi Jadi Kepulangan Waknawi Setelah Meninggal Almarhum Bapak Waknawi Ini cukup Mengejutkan Teman-teman Sejawatnya Anak-anak Yang ada di sekitaran Pelabuhan Tanjung api-api Ini tadi Jadi Mereka-mereka Bertanya Kemana aja Wih Gimana kakimu Udah sembuh Atau udah normal Wuknawi Mengatakan Kau lihatlah Aku berjalan Sekarang nih Kau pincang Dia bilang Itu karena Kesalahanku sendiri Terlalu sombong Nah Jadi orangnya Mengadang-kadang Kalau Waknawi Ini 6 bulan Ini tadi Katanya Untuk ilmu Atau Per dalam ilmu Kebatinan Buat balas dendam Tapi Waknawi Sama sekali Tidak terfikir Untuk balas dendam Memang sakit Hatinya Tapi lebih sakit lagi Kalau dendam itu Terus dipanjangin Tapi Tidak tahu kenapa Nasib Kembali Mempertemukan Waknawi Dengan laki-laki Yang pernah Melukai Waknawi Dengan Kecurangan Jadi Satu momen Ketemulah Di pelabuhan Tanjung api-api Waknawi Ini tidak bisa kerja lagi Karena kakinya tengkot Siapa yang Mau pakai Kuli Atau mau pakai Tukang panggul Tengkot Ya Untuk jalan Aja susah Apalagi untuk Menganggul Beban berat Jadi Diejeklah Sama orang yang pernah Melukai Waknawi Ay Sudahlah Tidak kebal Pincang pula Lagi sekarang Eh Kabar-kabarnya Sudah pakai Jimat Sekarang Itu Jimat kebal Ya Yuk Kita uji lagi Yuk Biar kakimu Sebelah lagi Itu imbang Sama-sama Pincang Nah Mendengar itu Siapa yang tidak marah Ditambah lagi Orang ini mengatakan Bapakmu Sudah tidak ada lagi Masa iya Sangkingkan kau mencari Ilmu kebalnya Bapak mati Tidak dihantar ke kuburan Untuk apa Punya anak jantan Satu-satunya Seperti ini Nah Mendengar itu Waknawi tadi marah Jadi apa yang mau kau tantang Kata dia Manjat pohon kelapa Aku tidak bisa manjat lagi Waknawi bilang Aku tidak pincang Orang pincang Mana bisa manjat Nah Sekarang kalau kau mau Waknawi bilang Kita main setikaman Jadi Kau ambil parang Ambil cak garpu Cak garpu itu pisau Pisau memang khas Dari semesta selatan Pisau memang untuk Petikaman Kalau kami orang jantan Itu bilang Kau ambil Cak garpu berapa dim Dua dim Tiga dim Empat dim Jadi dim itu panjangnya Semakin banyak dimnya Kalau dua dim segini Tiga dim segini Kalau empat dim itu segini Empat dim itu ukurannya Sudah sama kayak golok Nah Itu Wong Pelembang Kalau main Dia bawa cak garpu Jadi ada filosofi dari Wong Pelembang Wong kita Pelembang Mati sakit Tidak kalah Mati betu je Nah baru keren Jadi mati sakit Itu tidak keren Tapi kalau matinya dibunuh Atau matinya petikaman Betu jean Itu baru mantap Itu baru laki-laki Itu filosofi memang Dari dulu sudah seperti itu Nah jadi di Pelembang itu Keras Sahabat-sahabat Tidak kalah keras juga Dengan kampung saya Yang ada di Jambi Sama-sama satu dataran Di Sumatera Selatan Jadi Main tantangan-tantangan Seperti itu Syaratnya ya Menikam diri sendiri Buat Nawi Nikam dirinya sendiri Sekuat mungkin Musuhnya juga Nikam diri sendiri Dengan sekuat mungkin Tenaganya sekuat mungkin Nah Jadi musuhnya tadi itu Balik lagi dia Balik arah Nah kemarin kan Aku nantang kau Jadi Aku dulu yang lompat Dari batang kelaku Nah sekarang kau yang minta Syaratnya main tikam-tikam kan Kau tikam dulu diri kau Aku nak ningung Seberapa kebal Nawi sekarang Nah dia ambillah Wak Nawi tadi Minjam Kak-kaku temennya Mau dimana Dia bilang Disini Disini Apa disini Diambil sama Wak Nawi Lehernya tikam Gini Teng 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 Nggak mempan Dadanya lagi ditikam Nggak mempan Perutnya lagi ditikam Nggak mempan Nah melihat itu Musuh Wak Nawi tadi itu Panas Langsung lah Ngambil pisau Dari pinggangnya Nikam Disini Jebol Dari kesini Jebol kesini Bahaburan darahnya Kenapa Sombong tadi Wak Nawi yang sudah Memiliki besi Kursani Dapat Memerintahkan besi tersebut Menjadi tajam Setajam Tajamnya Dan melemahkan Ilmu besi Yang ada di tubuh Musuh Wak Nawi Seperti Apa yang telah Dilakukan orang itu Kepada Wak Nawi Tempuh hari Yang menyebabkan Kaki Wak Nawi Pinca Orang itu terjebak Dengan permainannya sendiri Mati Mati di tempat Tembus Cakarpu itu tembus Dari sini ke sini Nah Dari kejadian itulah Menaikkan nama Wak Nawi Pendekar Pinca Orang bilang Si Kebal Pinca Orang bilang Karena dia main setikaman itu Orang melihat semua Jadi Wak Nawi ya Dikenal Sebagai Yang megang wilayah Itulah Jadi Setiap ada yang ribut Apalagi orang Betikaman ya Ketika mendengar Wak Nawi berdaham Pisaunya itu Semunyikan semua Karena Wak Nawi ini Dia gak mau berkelahi Jadi Kau jago Kau main ke pelabuhan Ini nak ikam siapa Nih Tikam Nawi Kalau tembus Mati lagu Tapi kalau ditembus Kau yang pergi Jadi istilahnya memang Besi Kursani ini tadi Dipergunakan Wak Nawi Memang untuk Melerai orang Menggunakan pisau Menggunakan senjata tajam Untuk saling menyakiti Nah itulah Maunya besi Kursani itu Seperti itu Ilmu kebal Itu maunya seperti itu Bukan kita Tenteng Pamer Nih gua kebal Indah Pertama Untuk menegakkan Maruah Atau martabat Dari besi tadi Bukan untuk Membunuh Bukan alat Untuk menghabisi Nyawa Tapi besi Sebagai bagian Dari elemen Hidup kita Elemen Dari tubuh kita Ingat Itulah Jenis besi Nah Jadi Setelah Wak Nawi ini Dikenal Sebagai orang yang hebat Orangnya pun Tidak sombong Orangnya pun baik Nah Banyak Teman Banyak pula Musuh Wak Nawi pun Sudah menikah Wak Nawi Tidak punya kerja Tapi asetnya banyak Setiap Wilayah Yang ada di Wilayah Harimau Sungsang Di wilayah Bagian Sumatera Selatan Yang punya usaha Itu minta Amankan Dengan Wak Nawi Kalau tidak Orang seenaknya saja Ribut Apalagi Wilayah-wilayah Tempat prostitusian Tidak usah saya sebutkan Kalau di wilayah Tanjung Api-Api Itu prostitusiannya Seperti apa Mada zaman dulu Mungkin Kalau di Jakarta Alexis Zaman-zaman 4-5 tahun dulu Itu sudah ada Cewek-cewek penghibur Dari luar negeri Kalau Tanjung Sepi-api Di tahun 80-90 Itu sudah ada Tempat-tempat Yang Pekerjaannya Itu dari Luar negeri Ya Itulah Sekedar Sekilas Tentang Gelapnya Tanjung Api-Api Nah jadi Wak Nawi tadi Menguasai wilayah Pelabuhan Dan wilayah Tempat Prostitusi Yang ada Di Semenanjung Atau di pinggir laut Nah Wak Nawi sempat Menguasai wilayah tersebut Sampai di era Tahun 80-an Kurang lebih Sekitar hampir 20 tahunan lah Wak Nawi Memegang kekuasaan Di sana Sampai di mana Wak Nawi lalai Lalai dalam arti kata Dia tidak luka Dengan besi Orang pun tidak tahu Kalau dia punya Jimat Besi Kursani Namun ketika Satu tragedi terjadi Orang-orang mengetahui Kalau Wak Nawi Pemilik Azimat Besi Kursani Yang langkah sekali Yang konon katanya Cuman ada Di dalam mimpi Tapi Wak Nawi Betul-betul memiliki Besi Kursani Bukan ilmu Amalannya Tapi wujud Dari jenis Besi Kursani Ada di tubuh Wak Nawi Apa buktinya Nah Tidak asal ngomong Ada ceritanya Jadi Wak Nawi Tidak mau berkelahi Ya Percuma Berkelahi Dia bilang Kalian mau tikam pakai apa Mau menyakiti Aku pakai apa Besi aja Tidak Apalagi yang lain Jadi tidak usah lah Berkelahi dengan aku Kalau kamu ngerasa jago Tikam diri kamu sendiri Kalau tidak tikam aku Kalau tembus Belum Jangan sampai aku yang nikam Pasti mati Wak Nawi bilang Sudah terbukti Ya Orang nikam diri Wak Nawi Orang yang nikam itu Tidak mempan Nikam Wak Nawi Nah ketika nikam diri dia sendiri Yang ngerasa kebal Mati Tembus Seperti musuh Wak Nawi dulu Nah jadi Ya karena Wak Nawi ini Tidak pernah ribut Orang pun banyak senang Tapi dengan Kebesaran nama Wak Nawi Orang pun banyak yang benci Pada suatu hari Ketika Wak Nawi Memuasai wilayah prostitusi Ada orang yang berniat jahat Memang kelihatan lah Beberapa Minggu belakang ini Sosok akrab Dengan Wak Nawi Neraktir Wak Nawi Mabuk terus Neraktir Wak Nawi Mabuk terus Sampai dimana Wak Nawi lepas kontrol Mabuknya sudah berlebihan Ini dibawa Di pinggir pelabuhan Wak Nawi yang dalam kondisi mabuk Ini dicemplungkan ke laut Dan Ketika Wak Nawi jatuh ke laut Itu bunyinya Kayak besi 20 ton 30 ton Nyemplung ke laut Riak air itu Mucratan air itu Sampai ke atas Seakan-akan yang jatuh itu Bukan tubuh orang tua yang kencang Tapi kayak besi puluhan ton Yang jatuh ke laut Dan sampai ke dasar Bunyi itu kayak Air hitam itu naik ke atas Berarti ada benda keras Ada sesuatu yang berat Menghantam dasar laut Semua orang yang ada disana Kaget Kok bisa tenggelam kayak gitu Nah Jadi Karena gak ada yang nyelamin Ya siapa yang nyelamin Orang pada mabuk semua Ya Yang lain Badan ngelapor lah Ke kampung Setibanya orang kampung disana Pada yang nyemplu Itulah Jasad Waknawi ini tenggelam Jasad Waknawi ini Sulit sekali untuk diangkat Sebelum Azimat yang ada di lehernya Itu dilepas Ketika azimat itu dilepas Yang membentuk kalung ini dilepas Seketika saja Mayat ini ngapung Tapi jimat itu tetap di bawah Jimatnya itu tetap tenggelam Jasad Waknawi ini naik ke atas Ngapung lagi ke atas Nah Ketika diselamin lagi Jimat itu sudah hilang Gak tahu hilang kemana Jasad Waknawi sudah Nimbul ke atas Dievakuasi Waknawi sudah Meninggal dunia Jadi Menurut Saksi mata Atau Hasil dari Ini lah ya Melihat Jenazah dari Almarhum Waknawi ini Itu Katanya Waknawi ini sempat Bertahan hidup Di dalam air itu Kayak Beberapa menit lah Setelah itu Karena kehabisan oksigen Mulai air masuk Ke seluruh tubuh Waknawi Perutnya buncit Besar Tapi kasihannya itu Kalau Waknawi ini Meninggalnya itu Kayak Ya gak bisa mengapain Tubuhnya itu berat Gak bisa naik ke atas Nah Itulah Orang mengira Awalnya cuma Sudah mengira Kalau Azimat yang dipakai Waknawi ini Adalah Azimat Dari Dari besi Besi kursani Karena Sehebat-hebatnya Besi kursani Sehebat-hebatnya Kesaktian besi kursani Tetap yang namanya besi Tidak ada yang bisa mengapung Sehebat-hebatnya besi Tidak ada Yang bisa Ngapung di atas permukaan air Besi Adalah benda padat Yang tentunya Akan Tenggelap Jadi Jangan disamain pula Nanti Dengan besi dari kapal laut Bedalah itu ya Kapal laut itu Kenapa dia bisa ngambang Karena itu ada ruang udaranya Ada gravitasinya Dan bentuk Dari Kapal laut itu juga Lambungnya itu Bisa bikin ngambang Ya jangan disamakan Dengan itu Itu namanya Menggabungkan Sesuatu yang gak mungkin Tetap yang namanya Jenis besi Tenggelap Sebagai contoh Kapal laut ini Ngambang ya Di atas air Potong sedikit Bagian dari kapal laut Cemplungin ke laut Pasti tenggelap Itu yang namanya besi Pasti tenggelap Dan Waknawi Tubuhnya sudah dipenuhi Dengan kekuatan besi Otomatis tenggelap Meninggal dunia Innalillahi Wa innalillahi Rasimun Tapi Kepergian Waknawi Disini Menghebohkan Menggegerkan Bahwa Mitos Atau Cerita bohong lah Yang disampaikan Al-Mahum Bapak Waknawi Kalau dia hampir Mendapatkan besi Kursani Di dalam pertapaannya Itu bukan Isapan jempol belakang Benarnya Tak adanya Bapaknya gak mampu Tapi anaknya dapat Sebagai bukti Waknawi Ini gak bisa Dia apa-apa Yang jasadnya Dia dapat Memerintahkan besi Besi itu Sakan-akan lunak Dengan Waknawi Nah Pernah lagi Ada satu kejadian Salah-salah Waknawi Didatangi Beberapa preman Dari wilayah Bangka Karena ini kan Tanjung api-api Ini kan Penyeberangan dari Bangka Belitung Ke Palembang Palembang ke Bangka Belitung Jadi ada urusan Kapal dagang lah Jatuhnya ya Barang-barang yang dibawa Dari Palembang Untuk sampai ke Bangka Belitung Yang mana Sampainya di Bangka Belitung Barang-barang itu Tidak sesuai Dan katanya Itu dipajak Sama anak-anak buah Dari Waknawi Nah datanglah Gerombolan preman Dari sana Bawa senjata tajam lengkap Nah Waknawi menghadapinya Seorang diri Percayaan gak percaya Senjata tajam Yang mereka bawa Setibanya Di hadapan Waknawi Itu gak bisa dicabut Satupun Yuh Bolok nih Pakai sarung Gak bisa dicabut Dari sarungnya Seakan-akan nempel Ujung-ujungnya apa Balik Putar badan Gak jadi perang Itulah orang yang bilang Nah itu seakan-akan Bisa memerintahkan Senjata tajam Nah Jadi itulah Akhir riwayat Atau akhir kisah Akhir cerita Dari Waknawi Si pemilik Ilmu kebal Kebal memang nyata Kebalnya Karena ini bukan Sekedar ilmu Namun adalah Penguasaan Dari Satu jenis besi Yaitu Zat Besi Kursani Menjadi aziman Ini merupakan Sebuah kisah nyata Yang berasal dari Wilayah Sumatera Selatan Nah Sampai sekarang Mungkin yang tinggal Di wilayah yang saya ceritakan Wilayah Pelabuhan Tanjung Api-api Atau di wilayah Harimau Sungsang Itu Tau lah Sejarah Dari Almarhum Waknawi ini Atau orang yang kebal Yang saya ceritakan Itu pasti terdengar Nah jadi Demikianlah Sebuah kisah misteri Kali ini Tentang keilmuan Bahwa Keilmuan Gait Ilmu kebatinan Itu benar nyata Benar adanya Jadi tergantung Keyakinan dari Sahabat-sahabat semua Ketika kita menjalani Sesuatu Apapun Kalau tidak yakin Tidak akan menjadi Tapi dengan keyakinan Insya Allah Semuanya akan menjadi Seperti saya Menceritakan sebuah kisah misteri Dengan yakin Bahwa kisah yang dibagikan Oleh sahabat-sahabat Walaupun kita tak jumpa Merupakan sebuah kisah nyata Yang akan saya angkat Dalam channel Riu Yaya Dalam segmen Sebuah kisah misteri Banyak juga sahabat Yang berkecil hati Karena ceritanya Tidak saya bawakan Saya anggap Belum lengkap Atau masih ragu Untuk dikatakan Sebuah kisah nyata Mohon bersabar Saya juga perlu Reset Ya Saya perlu riset Apakah Kejadian itu Bisa kita nalar Apa kejadian itu Ada kesamaan Dengan cerita Yang tertulis Dalam buku Atau sinetron Atau apa Jadi Sesuatu yang gaib Memang tak dapat Dibuktikan dengan nyata Namun Rasa tak akan pernah Dapat Berdusta Inilah sebuah kisah misteri Berdasarkan kisah nyata Lebih baik menceritakan Sebuah kisah misteri Daripada Menyebunyikan fakta Dibalik Sebuah realita Riu Yaya disini Beserta tim Mengucapkan Jika ada salah Salah ucap Dalam penyampaian kisah ini Apalagi kemarin Editor kita salah edit Ada yang kecepatan Itu ketika editor Ngedit Salah dia Ngembalikan speednya Ke speed awal lagi Mau dimahapkan Jadi dengan itu Editor kami agak lesu Sekarang dia Tapi kita kasih motivasi Semangat Biar editannya makin mantap lagi Yang namanya manusia Itu pasti ada Kesalahan Begitu juga saya Sering nyebutin Nama daerah Salah Maklum Karena saya menghapal Sekian banyak hafalan Jadi tidak mungkin tepat terus Tapi insya Allah Setiap cerita akan kembali Kami riset Agar menyampaikan sesuatu Yang berdasarkan fakta Tanpa direkayasa Thank you Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sebuah kisah misteri Terima kasih